Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Ucuk Gibol di channel sahabat pecinta tanaman dan pada video kali ini teman-teman saya akan melakukan pruning terhadap bonsai kelapa yang sudah ada di depan saya ini karena daunnya sudah mulai mengering seperti ini teman-teman mungkin ini sudah kekurangan nutrisi jadi saya akan mengurangi beberapa daun akan pruning beberapa daun agar nutrisinya jadi tercukupi teman-teman dan nanti saya akan juga kasih sedikit nutrisi ke media tanahnya agar menjadi subur kembali oke lanjut saja teman-teman jadi pertama-tama saya akan mengurangi pelepah yang kering ini teman-teman ini teman-teman pelepahnya sudah mengering karena mungkin diakibatkan pelepahnya terlalu banyak dan nutrisinya jadi terbagi teman-teman jadi membuat bonsai kelapa ini menjadi pertumbuannya agak sedikit menghambat jadi perlu kita melakukan pruning terhadap beberapa pelepah teman-teman pelepah yang kedua seperti ini kemudian ini adalah pelepah yang ketiga teman-teman jadi saya akan kurangi beberapa pelepah selamat menikmati seperti ini teman-teman saya akan menyisakan tiga atau empat pelepah saja teman-teman agar pertumbuhannya itu menjadi stabil nutrisinya tercukupi jadi pelepahnya ini perlu dikurangi teman-teman kemudian kita melakukan pembersihan terhadap sisa pelepah agar bonggolnya itu juga terbentuk karena apabila kita membiarkan pelepah yang kering kita biarkan sehingga bonsai kelapa ini kekurangan nutrisi maka nanti akibatnya teman-teman bisa menjadi mati terhadap bonsai kelapa kita kita rapikan sisa pelepah yang ini di samping mengurangi nutrisi biar tercukupi biar juga bonggolnya agak terlihat sedikit terbentuk teman-teman selamat menikmati dan kita juga lakukan penyayatan agar daunnya itu tetap jadi terdil teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman harus hati-hati ketika melakukan penyayatan terhadap pelepah yang paling dalam teman-teman karena ini sangat mudah jadi tidak perlu kekerasan teman-teman artinya teman-teman harus benar-benar berhati-hati teman-teman karena 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 biasanya ini rentan mengalami hotel apabila teman-teman kurang hati-hati potong-teman kita potong potong disini teman-teman jangan terlalu ke dalam biar-hati teman-teman terjadi hal yang tidak diinginkan seperti ini selamat menikmati dan buat teman-teman yang baru bergabung dengan jalan saya jangan lupa bantu subscribe kemudian share ke teman-teman yang lain biar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video terbaru teman-teman sudah cukup sampai seperti ini teman-teman setelah selesai pruning teman-teman semoga nutrisinya kembali tercukupi dengan dibuangnya beberapa pelepah sekitar enam pelepah jadi semoga ini nutrisinya jadi tercukupi teman-teman karena bonsai kelapa ini kekurangan nutrisi maka saya akan tambahkan dengan nutrisi baru teman-teman saya akan kasih nutrisi untuk menopang kesuburan bonsai kelapa ini teman-teman jadi saya akan kasih purin kelinci ya teman-teman ini bukan endorse karena menurut pengalaman yang saya lakukan purin kelinci ini diperkaya dengan mineral teman-teman jadi juga diperkaya dengan PGRP asam humat dan juga mikroba-mikroba yang khusus untuk bermanfaat proses revitalisasi tanah teman-teman jadi tanah itu bisa menjadi gembur bisa menjadi subur sehingga membuat tanaman itu atau bonsai kelapa kita itu menjadi lebih bernutrisi jadi kalau kita mengasih urin kelinci terhadap media tanah bonsai kelapa kita itu jadi proses penyerapan unsur hara itu terjadi dengan sangat baik bisa diaplikasikan juga pada lahan pertanian ini juga bisa teman-teman orang kelinci itu sangat bagus untuk kesuburan tanah dan pihak tanahnya juga jadi gembur teman-teman jadi saya tidak cara pengaplikasiannya cukup segini teman-teman airnya kita aplikasikan satu totop botol porin kelinci ini seperti ini kemudian kita aduk sampai merata lalu kita siramkan teman-teman seperti ini kita siramkan keliling sampai merata cukup seperti ini teman-teman kalau untuk tanaman bonsai kelapa dengan pot yang diameter seperti ini yang kecil maka teman-teman cukup menggunakan satu tutup botol porin kelinci ini teman-teman oke teman-teman semoga tip kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman terutama teman-teman pecinta bonsai kelapa dan semoga bonsai kelapa ini tumbuh dengan subur dengan cara peruning dan menambahkan krisi terhadap lidian tanahnya jadi teman-teman ketika mempunyai bonsai kelapa bonsai kelapa yang seperti ini daunnya agak mengering dan kurang perawatan maka teman-teman segera melakukan pruning terhadap bonsai kelapanya agar bonsai kelapanya tetap sehat untuk teman-teman yang masih belum bergabung jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe like dan share ke teman-teman yang lain agar saya itu lebih semangat lagi membuat video-video seputaran bonsai kelapa teman-teman jadi saya akhiri sampai disini dulu semoga berhasil assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati